Pertama, tinggal di goyang Rise, 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 rise Artinya? Kejelan anak Kejelan anak Kejelan anak Kejelan anak Pertama, artinya? Hei Hei Artinya? Kampung Oke, sekarang para puji saja Yang pertama dari sana hai 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 Halo Halo saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jang Rem Luar biasa sekali Dan hari ini kita kedatangan tamu dari jauh nih Dari Pulau Sebrang, Pulau Flores yaitu Dari Bajawa Bajawa ya, ada Om Ardin Siap Om Ardin Liko, apa kabar om? Kabar baik nih kakak Luar biasa Kakak bagaimana kabar nih? Luar biasa Baik juga Puji Tuhan baik sekali Amin, amin Ada kesibukan apa nih ke Kupang nih? Ke Kupang, sayang Ada urusan pribadi kakak Urusan pribadi Kalau kasih bocuran di teman-teman Pasiar Oto Ini lagi Tersiapan mau nikah Itu Dapat orang mana nih? Anak Kupang sini Matua anak Kupang Luar biasa Kenapa datang cari orang Kupang? Di Bajawa tidak ada ke? Di Bajawa banyak kakak Tapi Namanya Jodho ini Kita boleh rencanakan Tapi Tuhan yang menentukan Jadi Itulah Dapatnya Orang Kupang Semoga Lancar sampai hari-hari Amin kakak Ditunggu undangannya Siap Pasti diundang Siap Oke Soberapa lama disini? Saya Lima hari Su lima hari Ya Su lima hari Di Kupang sini Oke Masaudara semua Buat yang belum tahu Ini teman satu nih Om Ardin Ini adalah orang Anak milenial yang Hebat sekali nih Dari Bajawa nih Luar biasa Beliau ini Adalah pendiri dari Sekolah gratis Di Bajawa Jawa Di Kampung Di Kampung B.I.Poso B.I.Poso Namanya B.I.Poso Learning School Atau yang NTT School Sekarang NTT School NTT School NTT School Ya NTT School Lingkupnya Lebih luas Jadi NTT School Kenapa Om Namakan itu NTT School Itu cerita awalnya Pertama Kita Bangun di lingkup Kecil Di Kampung Sendiri Dan Semakin Kesini Minat Anak-anak Untuk Belajar Itu tinggi Dan kemudian Permintaan Di tempat lain Juga Semakin Banyak Makanya Dari Nama Sendiri Sudah Bikin Nama Baru Nama Baru Yang Lebih Lebih Kita Merangkul Semua Merangkul Kita Satu NTT Jadi Namanya NTT School Begitu Jadi Yang tadinya Cuman Om Cuman Fokus Di Bajawa Di daerah Sendiri Di kampung Sendiri Jadi Om Punya Rencana Besar Yang Seluruh NTT NTT Sekolah Dan Sekolah Itu Gratis Gratis Luar Biasa Itu Untuk Yang 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 Bintanya Anak TK Sampai Anak Kuliah Anak Kuliah Ya Benar Itu Sendiri Ata Dengan Teman Yang Bantu Ini Ada Teman 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 Kami Kurang Lebih 13 Orang 13 Orang Kalau Apa Anak Didik Di NTT Sekolah Sendiri Sudah Ada Berapa Banyak Sampai Sampai Saat Ini Yang Terdaftar Itu Kaka Ada 180 Anak Dan Itu Tersebar Di Empat Cabang Sudah Cabang Ya Sudah Empat Cabang Dan Itu Mereka Punya Perkembangan Sampai Sejauh Ini Yang Pengamatan Saya Itu Luar Biasa Ada Kemajuan Jadi Kita Mendidik Mereka Itu Tidak Siasyar Itu Ada Kepuasan Batin Tersendiri Itu Apa Yang Diajarkan Di Entity School Semua Mata Pelajaran Cuma Empat Sementara Cuma Bahasa Inggris Kemudian Public Speaking Keterampilan Menulis Dan Keterampilan Computer Walaupun Cuma Pendasaran Word Dan Excel Tapi Istilahnya Ada Pengenalan Pengenalan Untuk Mereka Untuk Anak Sendiri Dan Dalam Tanda Kutip Itu Kenapa Saya Salah Satunya Keterampilan Computer Itu Penting Karena Pengalaman Si Kakak Pengalaman Dulu Ketika Kita Sekolah Sekolah Di SMP Itu Untuk Kemampuan IT Kita Itu Rendah Itu Dan Saya Sendiri Yang Akses Sendiri Terbatas Yang Bagian IT Kita Kurang Paham Makanya Sudahlah Jangan Sampai Ada Adik Saya Itu Mereka Mereka Merasakan Hal Yang Sama Seperti Yang Beberapa Tahun Lalu Yang Ketika Kita Masih Belum Tahu Apa Kita Belum Mengenal Teknologi Secara Lebih Luas Itu Salah Satu Motivasinya Disitu Entity School Sendiri Ini Sudah Berapa Lama Sejauh Ini Sekarang Sudah Satu Tahun Satu Tahun Satu Tahun Om Dirikan Ini Di Masa Pandemi Ya Di Masa Pandemi Motivasi Lahan Itu Kakak Saya Dirikan Entity School Itu Kita Mau Menciptakan Kadir Sebenarnya Kadir Masa Depannya Unggul Walaupun Cuman Empat Mata Pelajaran Kita Ajarkan Tapi Dari Empat Mata Pelajaran Ini Menurut Saya Penting Karena Itu Skill Dasar Sebenarnya Ketika Kita Tempat Kerja Mau Lamar Kerja Mau Kemana Seset Kita Punya Skill Skill Bahasa Inggris Public Speaking Keterampilan Menulis Dan Computer Sendiri Kalau Kita Sudah Empat Empat Ini Sudah Oke Ya Paling Tidak Orang Bisa Secara Integritas Kita Secara Kualitas Kita Orang Bisa Akui Itu Tadi Bilang Ada Empat Cabang Awalnya Itu Entity School Itu Kakak Buat Dimana Itu Di kampung Sendiri Kampung Sendiri Itu Di kampung Di Beiposo 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 Dimana Maksudnya Beiposo Itu Letaknya Di Desa Bewali Kecamatan Bajawa Di Dalam Kota Situ Luar Luar Kota Luar Kota Di Dia Arah Kemana Ke Arah 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 Dia Belakang Masjid Belakang Polres Itu Jadi Jaraknya Kurang Lebih 7 Menit Dari Kota Bejawa Kampung Dan Kalau Teman-teman Teman-teman Pasiar Oto Yang Mungkin Pernah Ke Bejawa Dan Pernah Ke Patung Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Nah Itu Kampung Kampung Saya Itu Salah Satu Destinasi Wisata Wisata Rohani Itu Keren Sekali Oh Ada Itu Baru Itu Jujur Bete Mertau Sudah Berapa Lama Tempat Sudah Lama Hampir Kurang Lebih 10 Tahunan Kaka Hah Berarti Saya yang Main Kurang Jawa Mungkin Kurang Ini Kurang Update Berarti Itu Kaka Dan Teman-teman Orang Sana Itu Tugas Ya Harus Promosi Wisata Benar Itu Makanya Teman-teman Pasir Utung Saya Rekomendasikan Ke teman-teman Yang Mau ke Bejawa Salah satunya Itu Ke Batung Oke Nanti Kalau saya Ke Bejawa Nanti Saya Pasti Mahapir Ya Oh Oke Tadinya Di Kampung Terus Sekarang Katanya Sudah Cabang Dimana Saja Cabang Kedua Kaka Di Desa Sebelah Desa Rauwai Rauwai Tepatnya Di Kampung Boloji Kemudian Di Desa Rauwai Juga Di Kampung Eko Heto Dan Salah satunya Di Kota Di Tempatnya Di SMA Rginapacis Bejawa Itu Cabang Baru Cabang Keempat Walaupun Permintaan Sejauh Ini Di Beberapa Daerah Di Bejawa Itu Mereka Minta Masyarakat Minta Cuman Sebagai Waktu Ini Ada Kesibukan Lain Makanya Itu Butuh Waktu Ekstra Untuk Membimbing Anak Walaupun Ada Teman Teman Yang Membimbing Tapi Setidaknya Kita Berperan Aktif Di Dalam Bikin Modul Bikin Materinya Begitu Berarti Respon Anak Anak Respon Masyarakat Disana Baik Ya Baik Sekali Siapa Sone Mau Itu Kan Les Tambahan Les Privat Tambahan Anak Anak Pasti Mau Apalagi Gratis Gratis Next Mau Buka Dimana Lain Banyak Si Kaka Permintaan Disana Salah Satunya Di Langa 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 Kemudian Anaru Mangulewa Kemudian Ada Beberapa Tempat Di Bajawa Tapi Saya Belum ACC Kaka Karena Itu Kembali Lagi Kita Bagaimana Untuk Manage Waktu Sendiri Betul Kalau Kaka Kesibukan Keseharian Apa Kalau Sekarang Kebetulan Diberi Kepercayaan Untuk Jadi Tenaga Ahli Di DPRD Ngada Tenaga Ahli DPRD Ngada Tenaga Ahli Itu Apa Dia Tenaga Alhin Anggota Dewan Atau Itu Pimpinan Oh Ketua DPRD Pun Yang Ngada Pimpinan Jadi Itu Tugas Kaka Itu Apa Kalau Tugas Kalau Tugas Pokok Saya Di DPR Itu Di SK Itu Bagian IT Oh IT IT Kemudian Ada tugas-tugas Lain Juga Yang Spontanitas Itu Yang Kita Bantu Bantu Pimpinan Itu Pimpinan Yang Sekarang Saja Atau Siapapun Pimpinannya Yang Sekarang Memang Semua Ketua DPRD Punya Tenaga Ahli Ya Punya Tenaga Ahli Terus Ada SK Sendiri Kemudian Diatur Dalam Undang Jadi Itulah Terus Selain itu Beterlihat Musisi Juga Ya Dengan Om Silet Rapper Juga Ya Kalau Soal Nyanyi Lebih Hobi Sebenarnya Bukan Profesi Dasar Memang Hobinya Dari SMA Kakak Hobi Ya Dari SMA Sudah Menyanyi Jadi Itu Terbawa Sampai Sekarang Kakak Itu Minggu Lalu Juga Keluar Lagu Baru Dengan Om Silet Luar Biasa Sekali Terlihat Wih Ini orang Habis Tulis Buku Juga Oh Iya Pernah Juga Tulis Buku Berapa Banyak Buku Kalau Buku Karya Itu Baru Satu Oh Buku Perdana Itu Apa Judulnya Teori Kepribadian Ketel Berat Berat Itu Bahas Tentang Kepribadian Manusia Dari Nol Nol Tahun Sampai Mati Begitu Jadi Dari Dari Umur Sekian Sampai Sekian Itu Pribadinya Memang Berbeda Dan Itu Apa Dan Itu Saya Ulas 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 Dalam Buku Itu Wah Cukup Berat Dari Judulnya Sudah Berat Teori Kepribadian Ketel Kalau Om Sendiri Dulu Basic Pendidikannya Apa Saya S1 Filsafat Di STFK Oh Pantas Ya Saya Tidak Heran Kalau Tulis Tentang Itu Oke Oke Kemudian Saya S2 Di Jogja Di Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Di Jogja S2 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 Maksudnya Filsafat Menezer Kerjanya Di A Tenaga Ahli Di IT Hobi Nyanyi Ripper Lagi Itu Orang Pusing Kok bisa Bisa Beda Beda Semua Ada Minta Satu Minta Mau Pelajari Teori Kepribadian Kepribadian Orang Jadi Kalau Ketemu Orang saya mau tanya umur berapa, jadi saya langsung baca oke, untuk kakek nanti saya bawa oke, betul loh, janji ini janji di apa nih, nice way dapat buku itu om, garap tahun berapa itu bu? itu 2016 2016 ya? 2016, garap buku itu cukup sulit sebenarnya, garap satu buku, tapi ya itulah kita mengeluarkan statement, mengeluarkan opini dan hal-hal lain itu memang kita butuh orang lain yang lebih profesional, jadi kita ada satu dokter yang bantu saya untuk melihat kajian semua, bagaimana isinya jadi itu cukup berat sih, berarti om buat semacam ke penelitian gitu itu apa sih yang om teliti? penelitian awal itu lebih ke perilaku remaja nih, jadi semakin ke sini kita lihat dengan perkembangan teknologi jadi dengan perkembangan sekarang juga faktor lingkungan, faktor keluarga itu yang mempengaruhi seseorang sebenarnya di inti buku itu itu jadi bagaimana perilaku perilaku seseorang itu berubah itu salah satu faktor itu yang mempengaruhi lingkungan kemudian budaya sosial masyarakat kemudian keluarga dan ini teknologi itu om intinya itu juga sedikit saya terapkan di NTT School itu kita kembali ke NTT School itu anak-anak juga selain kita diisi kemampuan dari segi intelektual tapi yang selama ini kita terapkan sedikit itu bagaimana secara emosional bagaimana tata kerama moral itu kita harus moral itu kita harus dinding bimbing mereka kita harus bimbing anak-anak juga dari segi moral semoga inti schoolnya tambah besar dan makin banyak anak-anak yang tergabung di situ ya itu juga salah satu cara kita anak millennial untuk apa ya menyiapkan kita punya generasi kenapa makanya kita saya juga mau ngajak-ngajak teman-teman semua di berbagai daerah lah kakak jadi kita kita sesama pelajar kaum terdidik itu kita bikin sesuatu lah di kampung kita masing-masing jadi kalau formalitas ijazah ini semua orang ini bisa nih kakak tapi aplikasi ini kemasyarakat ini itu yang masyarakat lihat sebenarnya masyarakat tidak tanya nih dulu kita masih kuliah nih IPK berapa tapi aplikasi di masyarakat itu yang masyarakat lihat oh ya dia bisa bikin ini bikin itu jadi itu yang menurut satu peran kita di masyarakat itu harus jadi sesuatu lah buat minimal orang-orang sekitar kita tetangat-terangat berdekat dan lain-lain makanya dengan kehadiran kita dimanapun harus membawa dampak positif untuk orang-orang lain harus apapun yang kita buat ke Om sebagai staff ahli terus di NTT muda dan penyanyi juga konten kreator juga ada punya garap YouTube juga podcast di Bajawa itu harus punya dampak lah buat orang lain kalau tidak ada dampak hanya lo saja yang dikenal semakin dikenal dan naik sendiri terus Lotumapi sampai mana Lotumapi Lotumapi sekarang mentuk di episode ke-25 oh sebanyak juga episode 25 masih jeda jeda sedikit karena memang itulah kita punya banyak kesibukan lain dan sekarang juga kita dari Bajawa sekarang di Kupang di teman-teman maksudnya juga terbang-terbang di Lotumapi juga dengan Om Sile dengan dua teman lainnya ada Bung Renal dan Bung Hansel orang hebat berjauh kita empat orang sibuk semua terus Om terakhir nih ada yang mau Om sampaikan yang pertama untuk anak-anak yang ada di NTT school dulu satu hal yang saya mau kasih tahu untuk anak-anak didik saya di NTT school itu sama mereka itu tetap semangat di tengah pandemi sekarang tetap belajar dan itu untuk mereka sendiri untuk pergembangan mereka ke depan secara intelektual kemudian moral juga mereka harus tetap semangat lah untuk belajar karena sekarang di sekolah juga masih belum buka masih belajar dari rumah tapi dibutuhkan kreativitas lebih anak-anak untuk belajar di rumah itu pesan dari saya kalau untuk apa nih anak-anak milenial yang mungkin mau bergabung di NTT school atau mau buka cabang dimana dimana ada yang mau sampaikan kalau untuk anak-anak muda di NTT sendiri saya mau pesan untuk teman-teman semua terlepas dari kita punya hobi masing-masing entah ada yang menjadi penyanyi jadi pegiat literasi kemudian konten kreator semuanya kita tetap berkarya dengan jalur yang sekarang teman-teman geluti tetap berkarya dan intinya kita memberi dampak positif kepada masyarakat kepada lingkungan dan berguna untuk orang lain sebenarnya itu pesan dari saya jadi apapun kesibukan teman-teman yang sekarang tetap konsisten dan berkarya itu oke om Ardine sebelum ketong closing sebelum ketong closing ada titipan dari kiosk kaos untuk om Ardine itu ada baju kaos ya model-modelnya seperti ini bagus sekali ini motif ada jawa ya ini motif nagikeo ini nagikeo ya keren kiosk kaos ini alamannya dimana di jalan fransida om ada ruko-ruko pokoknya sebelum pertamina itu ada ruko sebelah kiri disitulah tempatnya pokoknya kaosnya keren bahannya enak dingin adalah ini saya suka ini motifnya juga bagus kemudian ini kayaknya juga bagus nih kita kayak kadar gantengan itu bertambah pakai baju dari kiosk kaos jadi buat teman-teman pasir oto nih jangan lupa dimampir ke kiosk kaos tepatnya di jalan fransida oke ini ada untuk om Ardine ada kaos juga dari kiosk kaos coba om Ardine buka dulu lah buka buka langsung kalau bisa langsung pakai langsung pakai ini warna kesukaan warna putih dan ini wow ada ini tulisan keren nih sonde berarti di kiosk kaos ini ada tulisan-tulisan keren kemudian ada motif-motif pokoknya semuanya tuh di kiosk kaos berduan se-ntt ini keren ini pemirsa luar biasa sekali oke terima kasih buat om jo dan juga buat kiosk kaos jadi buat teman-teman jangan lupa kalau ke kupang atau mampir di Jalan Franseda Iltari 2 Kupang jangan lupa mampir di kiosk kaos dijamin kaos-kaosnya bagus ini keren nih dan ini asli produk lokal produk lokal buatan lokal anak-anak lokal oke terima kasih terima kasih buat om jo yang sudah undang saya di pasir oto dan teman-teman semua jangan lupa subscribe jangan lupa like komen dan kita baku support lah sesama anak NTT dan juga ataupun teman-teman lain di luar setidaknya adalah hal positif yang kita bisa bagi ke Bapak Mama Bapak Saudara oke Bapak Mama Bapak Saudara semua minta maaf kalau ada salah bicara atau kurang-kurang ada hal-hal yang kurang berkenan tidak ada maksud apa-apa ya kita murni sharing pengalaman yang Om Ardin sudah lalui selam ini bersama NTT School oke sukses terus kedepannya Om Ardin oke sukses juga buat om jo siap apalah terus tetap semangat lah buat teman-teman di NTT School buat pekerjaannya di kantor DPR sebagai staff ahli dan apa musisi ada lagu baru kalau ada lagu baru kita share-share lah luar biasa siap support lah kita bagus support ya kolaborasi kolaborasi ya kolaborasi kupang flores kupang flores luar biasa sekali oke Mbak Mama Mbak Saudara semua terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like komen share dan subscribe oke bye